Intro Hurmas! Eh, salah! Huras! Buah, kabar amang inang itu lae Bingung toh, bingung toh Itu artinya, apa kabar? Gimana bahasa batakku? Hehehe Mumpung aku lagi ada di Bakara Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasudutan Sumatera Utara lor Kali ini, aku lagi mengunjungi Istana Raja Sisingamangaraja lor Dulu, sempat terpampang Di uang receh seribu rupiah lor Udah pada lahir belum ya? Hehehe Sisingamangaraja adalah seorang raja di negeri Toba Dan pejuang melawan Belanda Dulunya, istananya ini adalah tempat tinggal Sisingamangaraja Dengan luas kurang lebih 100x100 meter persegi Saking luasnya, terdapat tiga buah rumah yang berbeda-beda kegunaannya Dan di sini pun tersemayam Sisingamangaraja satu sampai dengan sebelas Kalau yang kedua belas dimakamkan dibaliki Ya, bengong Ya, yuk kerja, kerja, kerja Mau kemana lagi, Dul? Ayo udah jalan Masih banyak lagi yang harus dilihat-lihat Laper nih, Dul Yaelah, laper Tadi juga udah makan Sekarang kan udah jam berapa? Makan dulu, Dul, makan Belum siang nih Ah, gak pake jam Belum panas maksudnya Ken, Ken Belum juga siang udah laper aja Yudah yuk Kita cari pake bentur sewaanku aja Yudah, yuk Kita cari tempat makan dulu yuk Bener ya Iya Oke Kem, jangan banyak goyang, Kem Turunan ini, Kem Itu yang bawang, Dul Iya, ini turunan ini Tuh, lihat tuh Tuh, goyang terus, tuh Tengah tim, Dul, pelan-pelan, Dul Ternyata, bawa bentur ini tidak mudah, lelur Tidak stabil Lebih stabil, lebih stabil bentur Yang motornya berada di belakang Aduh, kita mau kemana ini? Dah, tadi katanya laper Yuk cari makan Makan apa kita? Ah, nila goreng aja yang murah Ya, kalau nila goreng mah Di Jawa juga banyak, Dul Apa, guram ya? Jangan dong, yang lain Makan apa ya? Ah, ah, ha Aku tahu, Kem Yuk, ikut aja lah ya Bener ya Sebelum ke tempat makan Kita jalan-jalan dulu di lembah bakara ini, yo, Kem Dahulu, lembah bakara ini adalah pusat pemerintahan kerajaan batak pada dinasti Sisinga Mangaraja Indah banget loh, karena terletak di kawasan Danau Toba Sudah puas jalan-jalannya Sekarang kita langsung ke restoranya aja yuk, Kem Oh, Kem Kita sedang sampai, Kem Tuh Lihat tuh Sampai nih Tuh, tulisannya Selamat datang, Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Tuh, lihat tuh Disini kita makan Joko mana? Tuh Kok iya bener Wah, kawas Presiden aja makan disini Pasti enak to Iya, iya, iya Istimewa tuh, pilihanku Gak tanggung-tanggung Aku bawa ke tempat Pak Presiden makan di lembah bakara Horas Horas Penasaran tuh, apa yang jadi menu andalan disini? Ada menu apa? Menu yang dimakan oleh Pak Presiden Oh, kas yang disini ada Anamannya ayam sorlet Ayam sorlet? Wah Tuh, ayam sorlet apaan tuh? Ayam sorlet apaan? Ayam sorlet itu Ayam kampung Yang dimasak Seperti masakan Orang zaman dahulu Wah Lur Ayam sorlet itu Ternyata ayam kampung Yang dimasak Alat tempo dulu Zaman Opung-opung dulu ya Jadi Pakai bumbu-bumbu yang Ada di sekitar tok Karena zaman dulu Belum ada pasar Gitu ya? Ini berarti kita panen dulu dong dong Sudah siap belum? Kalau enggak Tak bantuin nangkep ayamnya Oh iya Ya Tidup ya Inang Kandang mana kandang? Oh kandang Agak jam sedikit Oh disana? Ayo-ayo Ayam sorlet Inilah menu yang dihidangkan Waktu Pak Presiden Mampir kesini Aku pesen itu aja deh Tantangnya di mana? Katanya sih disini Pinggir jalan Tapi Ayam sorlet ini Dimasak mendadak Gak siap saji gitu lor Oh iya kem Ini kem Ayamnya banyak kem Oh iya tindul Sebatan tindul Enak sih kem Gak apa-apa Kita tangkap ayamnya dulu yuk Kem Mau ayam yang besar Atau yang kecil Sedang aja nul Yang gak keras ladingnya Oh yang mudah Yang agak kecilan aja Kita tangkap dua Yuk Yuk Aku satu Kampersnya satu Oke Ayam yang digunakan Adalah ayam kampung Selain sesuai tema Ayam kampung memiliki rasa gurih Yang lebih unggul Dibandingkan ayam ras Umurnya juga Yang sedang Tidak terlalu muda Dan tidak terlalu tua Jadi Pas-pas Lur Nih Ayamnya di dalam banyak Tapi Aku tangkap dua aja yang Mudah-mudah Jadi sekali makan Habis Enggak Kekenyangan Kampersnya juga satu nih Kampers mau nikmati Ayam betina Hih Hih Setelah dipotong Dan dibersihkan Bulunya Kita bersihkan juga Bagian jeruhannya Kita cuci sampai bersih Supaya lebih higienis Banyak bersih Iya toh Dibakar dulu toh Biar kering Lah yolah lambat Seperti itu Jadi camper yang gudul Itu harus higap Ini proses selanjutnya loh Setelah dibersihkan Maka ayam akan langsung dibakar Bakar sampai setengah mateng Selain memberikan aroma asap Membakar ayam juga Dapat menghilangkan bulu-bulu kecil Yang masih terdapat pada badan ayam Ndol Ndol Sudah siap ayamnya Bentar Bu Ini baru saya hangatin Dipanggang dulu Tadi kan habis tak mandiin toh Habis tak belek-belek Tak cuci Kedinginan Tak panggang dulu Oh Ini Ndol Tunggu disana aja Ndol Gimana toh Aku pengen lihat bumbunya apa aja toh Nanti Lihat ibu ajalah yang disiapkan Ndol tunggu ajalah disana Oh gitu ya Ya iya Tau aja Inang Mau aku contek resepnya Hehehehe Minta ini ayamnya jangan dipotong-potong ya Biar utuh aja Ya Jadi biar nikmatinya Jos gandos Ya udah Tinggal ibu ya Yo Makasih ya Ndol Kem Gagal dapetin bumbunya Kem Ketika hampir setengah mateng Inang Beri bumbu rempah Jadi Aromanya akan semakin kuat Yang banyak inang bumbunya Supaya makin meresap Heheheheh Jika dilihat sekilas Bumbu rempahnya sama aja yuk Setelah setengah mateng Inang langsung menyiapkan bahan untuk dimasak Haluskan semua bumbu Lalu tumis Ketika tumisan sudah wangi Kasih air secukupnya Dan masukkan ayam yang sudah dibakar sebelumnya Ini dia lor Ayam solet bakar Dan ayam solet biasa kas bakarannya sudah jadi Wah Menggugah selera banget yuk Ayo Langsung kita makan aja yuk lor Mumpung Kem lagi istirahat Heheheheh Weh Makan sendirian Aku gak diajak Kem Kerja dulu Kamu Ngambil gambar aku makan dulu Satu lapar nul Ya kerja dulu lah Nomor satu kerja Udah Dalam bahasa Bata Solet itu artinya lebih dari wena Atau rasanya menantang Emang cocok banget di nama itu Pakai nasi panas dan sambal kecombrang Nikmat kali lor Mantap Ayam kampungnya tidak alot Bumbu rempah sangat rasa Apalagi Andaliman dan serai dominan pada rasanya Masih ikut makan yuk Pasang tripod dulu Pasang tripod dulu Bila gambar aku muka gantengku tetap ada Heheheheh Oke Pasang tripod Pasang tripod Ayo Kem lama Iya tunggu sebentar Buyut makan Mau yang mana Yang panjang Resep ayam solet ini Merupakan resep turun temurun Dari buyut Langsung resep ini diturunkan Pokoknya Bumbu-bumbu yang digunakan itu Adalah bumbu yang berada di kebun Lur Ternyata Ayam solet ini Memang istimewa lur Penggemarnya nih Bukan masyarakat biasa Bahkan sampai presiden Kita sekarang ini Itu Pernah makan disini juga Membuktikan Nikmatnya Lezatnya Ayam solet Buatan inang ini Ayo Ada ide lagi gak Aku harus kemana Makanan mana yang harus aku cobain Yanglah gendaris Dan viral Pokoknya Udah cukup Gambarnya udah banyak tuh Udah matiin aja dulu Nanti nambah lagi Udah Udah Kurca makan Udah Udah